Hai guys, welcome to L-Series, thank you buat kalian yang udah klik video ini Sebelum aku masuk ke topik hari ini, buat kalian yang belum subscribe, boleh yuk dibantu subscribe dulu Ini cuma satu klik doang Hari ini aku akan bahas kasus yang sampai sekarang masih diperdebatkan banyak orang Apakah dia pembunuhnya? Apakah dia bukan pembunuhnya? Kalau enggak, siapa yang membunuh? Hari ini aku akan bahas kasus Lizzie Borden Seorang wanita yang diduga telah membunuh ayahnya dan ibu tirinya sendiri di kediaman rumahnya Tetapi karena tidak cukup bukti, polisi akhirnya membebaskan Lizzie Setelah kalian dengerin cerita lengkapnya, kalian bisa komen di bawah menurut kalian apakah benar Lizzie pembunuhnya atau Lizzie bukan pembunuhnya Jadi langsung aja, yuk, tak bahas Lizzie Borden lahir pada 16 Juli tahun 1860 di Fall River, Massachusetts, Amerika Dari seorang ibu yang bernama Sarah Borden dan ayahnya Andrew Borden Ayah Lizzie, Andrew Borden, mempunyai masa kecil yang sangat kekurangan Tapi berkat kerja kerasnya, Andrew menjadi seorang property developer yang sukses Dan berhasil menyandang status sebagai presiden di Union Bank Savings Dan menjadi direktur di Durvie Safe Deposit and Trusco Meskipun saat itu Andrew memiliki harta yang berkelimpahan Andrew tetap memilih untuk tinggal di rumah lamanya di Fall River yang gak punya saluran air di dalam rumahnya Ibu Lizzie, Sarah Borden, meninggal saat Lizzie berusia 3 tahun 3 tahun setelah itu, Andrew akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Abby Durvie Gray Tetapi Lizzie kurang suka dengan ibu tirinya ini karena Lizzie mikir kalau ibu tirinya si Abby ini menikah dengan ayahnya atas dasar harta Meskipun Lizzie kurang suka dengan ibu tirinya, Lizzie tetap menghormati Abby Di rumah itu juga ada seorang pembantu yang tinggal bersama mereka yang bernama Maggie Sejak kecil, Lizzie itu sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan dia menjadi ibu sekolah minggu juga Sampai akhirnya pada Mei tahun 1892, terjadilah pertengkaran hebat antara Lizzie dan ayahnya Andrew Di hari itu, Andrew ayahnya Lizzie membunuh banyak sekali merpati yang berdatangan di belakang rumah mereka Tetapi katanya, si Lizzie itu sengaja bikin sarang burung merpati di belakang rumahnya Supaya burung-burung itu bisa bersarang di tempat itu Tapi kebenaran atas rumor ini itu masih dipertanyakan Apakah benar si Lizzie itu bikin sarang burung merpati di sana atau enggak Tapi yang kita tahu, hari itu ayahnya dan Lizzie itu bertengkar hebat karena burung merpati itu Semenjak pertengkaran itu, hubungan Lizzie dan ayahnya itu semakin jauh Menurut statement dari Maggie, pembantu yang tinggal di sana Si Lizzie dan kakaknya Emma itu tuh enggak pernah makan bareng di satu meja makan bersama orang tuanya Ditambah ayahnya, si Andrew ini memberikan properti ke kakak Abby Tapi Andrew enggak memberikan hadiah properti ke Lizzie ataupun ke Emma kakak Lizzie Jadi si Lizzie sama Emma itu ngerasa loh, ngapain papaku kok ngasih properti ke keluarganya ibu tiriku Padahal aku sendiri enggak dikasih properti sama papaku Jadi persengitan itu terus berkelanjutan Sampai akhirnya pada Juli tahun 1892 Emma dan Lizzie saat itu tuh pergi liburan ke daerah New Bedford Tapi karena mereka enggak mau ketemu orang tuanya Mereka enggak mau langsung pulang ke rumah Mereka akhirnya nginep di hotel untuk beberapa hari Baru pulang ke rumah Sampai akhirnya pada 4 Agustus tahun 1892 Lizzie menemukan ayahnya meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat tragis di kediaman rumahnya Jadi gini kronologi kejadiannya Semalam sebelumnya tanggal 3 Agustus Paman Lizzie John Morse itu menginap di kediaman rumah Lizzie John Morse ini adalah adik kandung dari ibu kandung Lizzie Sarah Gordon Pada tanggal 4 Agustus di pagi hari John, Andrew, Abby, dan pembantunya Maggie itu sarapan bareng Setelah sarapan sekitar jam 8.48 pagi John itu pergi pamit untuk bertemu dengan keponakannya di Fall River Dan sekitar jam 9 pagi Andrew, ayah Lizzie, pamitan untuk pergi jalan pagi Setelah Andrew pergi untuk jalan pagi Di antara jam 9 sampai jam 10.30 pagi Ibu tiri Lizzie, si Abby Memutuskan untuk naik ke lantai 2 Dan membersihkan kamar tamu yang ditiduri oleh John Morse, paman Lizzie Tapi sebenarnya Yang harusnya membersihin kamar tamu itu tugasnya Lizzie dan Emma Tetapi hari itu Emma itu pergi ke luar kota Jadi harusnya itu tugasnya Lizzie Tapi entah gimana, Abby ibu tiri Lizzie yang membersihkan kamar tamu tersebut Dan di kamar itulah Abby dibunuh Menurut investigasi dari tim forensik, Abby itu sempat melihat pembunuhnya saat menyerang Abby Saat itu pembunuhnya membunuh kepala Abby di bagian samping di atas telinga Yang menyebabkan Abby berputar dan terjatuh ke lantai yang menyebabkan memar dihitung dan didahi Abby Bagian kepala Abby dipukul dengan benda yang mirip dengan kapak sebanyak 17-18 kali Di saat kejadian, Maggie, pembantu mereka itu lagi beristirahat di kamar dia di lantai 3 Sekitar jam 10.30 pagi, Andrew itu kembali dari jalan paginya Dan dia mencoba untuk masuk rumahnya Tapi waktu nyoba buka pintu rumahnya, kuncinya itu tuh macet Jadi pintunya tuh gak bisa dibuka Akhirnya Andrew teriak-teriak minta dibukain pintu sama si Maggie pembantunya Maggie bilang saat dia turun ke bawah dan bukain pintu Andrew Maggie tuh bisa denger kalau Lizzie lagi ketawa-ketawa di lantai 2 Nah tapi ini anehnya guys Kalau emang bener si Lizzie itu ketawa-ketawa di lantai 2 Saat itu kan Abby sudah meninggal dunia Ngapain si Lizzie itu ketawa-ketawa di lantai 2 Tapi nantinya Lizzie bilang kalau dia gak pernah ketawa-ketawa di lantai 2 Dan Maggie itu salah denger Saat Andrew sampai di rumah Andrew itu tanya ke Lizzie Abby di mana? Lizzie menjawab Oh tadi tuh ada orang yang nganterin surat ke Abby Katanya temennya itu ada yang sakit Jadi kayaknya Abby tuh pergi ke rumah temennya Untuk menyenguk temennya yang sakit itu Mendengar jawaban itu Andrew akhirnya berbaring di sofa Dia mau istirahat capek habis jalan pagi Lalu Maggie kembali ke kamarnya untuk beristirahat di lantai 3 Sekitar jam 10.58 pagi Lizzie tuh memutuskan untuk pergi ke gudang Dan saat Lizzie kembali dari gudang Sekitar jam 11.10 pagi Lizzie sudah melihat ayahnya Andrew Dalam keadaan yang sangat tragis Kepalanya dipukul dengan benda yang mirip dengan kapak Sebanyak 10-11 kali Dan saat Lizzie menemukan jasad ayahnya Darah ayahnya itu masih mengalir Jadi pembunuhan itu baru saja terjadi Saat Lizzie melihat hal itu Lizzie langsung teriak-teriak ke Maggie Suruh Maggie turun dari kamarnya Dan si Lizzie keluar ke tetangga-tetangga Minta tolong dan minta dokter yang ada di seberang rumahnya Untuk datang melihatin papanya Dari investigasi tim forensik Mereka menyimpulkan bahwa Andrew itu diserang Saat Andrew lagi tidur Karena tidak terlihat adanya perlawanan di penyerangan tersebut Polisi akhirnya mulai mengintrogasi Lizzie dan Maggie Karena mereka saat itu ada di tempat kejadian Waktu itu polisi sempat tanya ke Lizzie Dimana Abby? Dan Lizzie menjawab hal yang sama Seperti yang dia jawab ke ayahnya Lizzie jawab Tadi itu Abby pergi menjungguk ke rumah temannya yang sakit Tapi mungkin aja dia sekarang udah pulang Jadi si Maggie dan Mrs. Churchill Yang saat itu tetangga mereka Berdua pergi naik ke lantai 2 Untuk nyari si Abby Saat mereka naik ke lantai 2 Mereka itu bisa melihat si Abby itu Meninggal dengan cara yang sangat-sangat tragis Di kamar tamu yang ditiduri oleh John Morse Polisi juga bilang Kalau statement Lizzie itu berubah-ubah Misalnya Si Lizzie bilang ke polisi Kalau saat Andrew ayahnya itu nyampe ke rumah Si Lizzie itu bantuin ayahnya nyopot sepatu bootsnya Tetapi Saat Andrew ditemukan meninggal Andrew itu masih memakai sepatu bootsnya Jadi ini kan bertolak belakang Lalu perilaku Lizzie itu juga sangat aneh Lizzie gak terlihat seperti seseorang yang kehilangan Atau lagi sedih Atau lagi panik Lizzie itu sangat-sangat tenang di dalam situasi itu Meskipun polisi mencurigai perilaku Lizzie saat itu Polisi tidak menggeledah rumah itu secara menyeluruh Dan tidak menginterogasi Lizzie secara detail Karena saat itu Lizzie lagi gak enak badan Polisi akhirnya berhasil menemukan senjata yang dipakai untuk membunuh Andrew dan Abby di basement rumah itu Di basement itu ditemukan ada beberapa kapak Dan salah satu kapaknya Kepala kapak tersebut dan tongkat kapak tersebut itu terpisahkan Di malam itu Alice Russell, teman Lizzie, dan John, paman Lizzie memutuskan untuk nginep di rumah Lizzie untuk nemenin Lizzie Lalu dua hari kemudian pada tanggal 6 Agustus Polisi kembali ke rumah Lizzie untuk menggeledah rumah Lizzie untuk mencari bukti-bukti tambahan Dan di malam itu di hari yang sama pada tanggal 6 Agustus Polisi menyatakan Lizzie sebagai tersangkap Tetapi gak ada bukti-bukti yang kuat mengarah ke Lizzie Kesokan harinya pada tanggal 7 Agustus Alice melihat Lizzie lagi membakar bajunya di dapur Saat Alice tanya Ngapain kamu bakar baju itu? Lizzie bilang Oh iya soalnya baju ini tuh kena cat makanya aku bakar Tetapi setelah dicek Baju yang dibakar Lizzie bukan baju yang dipakai Lizzie di hari pembunuhan ayahnya dan ibu tirinya Di hari pembunuhan Baju yang dipakai Lizzie adalah baju berwarna biru Sedangkan baju yang dibakar Lizzie bukan baju berwarna biru Pada tanggal 8 Agustus tahun 1892 Lizzie dibawa ke kantor polisi untuk diintrogasi Dan di saat ini polisi tidak memperbolehkan Lizzie untuk membawa pengacaranya Saat diintrogasi Polisi bilang kalau jawaban Lizzie tuh selalu berubah-ubah Tapi ada yang bilang kalau saat itu Lizzie tuh mengkonsumsi morfin untuk menenangkan dirinya Mungkin karena pengaruh morfin inilah statement Lizzie tuh berubah-ubah Pada tanggal 11 Agustus tahun 1892 Lizzie akhirnya dimasukkan penjara Karena statement atau jawaban-jawaban Lizzie tuh tidak sinkron dan bertolak belakang dengan hal yang terjadi di TKP Kayak misalnya jawaban dia tentang sepatu boots ayahnya Dan jawaban dia tentang apa yang dia lakukan di hari itu Itu agak kurang sinkron dengan jawabannya Maggie Trial Lizzie dimulai pada tanggal 5 Juni pada tahun 1893 di New Bedford Lima hari sebelum trial Lizzie dimulai Terjadilah pembunuhan lain yang sangat mirip dengan cara pembunuhan Andrew dan Amy Tetapi setelah diinvestigasi oleh polisi Sang pelaku saat itu tidak ada di kota itu saat pembunuhan Andrew dan Amy terjadi Tetapi pada tanggal 20 Juni tahun 1893 Lizzie akhirnya berhasil dibebaskan Karena hasil dari trial itu menyatakan kalau Lizzie tuh bukan pelakunya Kalian kan ingat tadi Lizzie tuh sempet ke gudang sekitar jam 10.58 pagi Ternyata ada saksi mata yang melihat Lizzie keluar dari gudang sekitar jam 11.3 menit Saksi mata tersebut adalah Himen Lubinsky Jadi kalau misalnya Lizzie tuh saat 11.3 menit itu keluar gudang Menurut polisi itu tuh gak cukup waktu untuk membunuh Andrew Karena kemungkinan besar Andrew itu diserang pada jam 11 pagi Dan ditambah saat Maggie turun dari lantai 3 Maggie tuh bilang kalau bajunya Lizzie itu tuh bersih dan gak ada bercak darah Tetapi meskipun hasil trial menyatakan kalau Lizzie itu gak bersalah Sampai hari ini banyak sekali orang yang masih berpendapat kalau Lizzie Borden adalah pelaku dari pembunuhan tersebut Tapi ya guys kalau dipikir-pikir ini tuh aneh banget Menurut aku pembunuhnya itu antara Lizzie, Maggie, atau pamannya John Karena aneh banget kalau tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke rumah itu Padahal di saat itu ada 3 orang di rumah itu Ada Abby, ada Maggie, ada Lizzie Masa iya kayak orang lain kayak strangers gitu bisa langsung masuk nerobes ke rumah itu Jadi ada konspirasi yang muncul kalau kemungkinan John, pamannya Lizzie itu pembunuhnya Karena John itu gak kelihatan dari jam 9 pagi sampai sekitar jam 12 siang Jadi John itu waktu itu dimana gak ada yang tahu John memang waktu itu pamitnya pergi ke Fall River untuk ketemu keponakannya Tapi kan kita gak tahu itu tuh bener apa enggak Dan ternyata John dan Andrew itu memiliki histori yang kurang bagus Jadi dulunya Andrew dan John itu pernah bisnis bareng Tapi ternyata bisnisnya itu tuh bangkrut Dan ditambah John adalah seorang pemotong daging Jadi dia itu kemungkinan tahu caranya gimana pakai kapak-kapak tersebut Lalu ada juga konspirasi yang muncul kalau kemungkinan itu tuh Maggie yang membunuh Karena saat itu tuh kan Maggie di lantai 3 Dan Maggie itu kan naik turun tangga Masa ia gak kelihatan kalau Abby itu meninggal di lantai 2 di kamar tamu tersebut Dan saat pembunuhan Abby itu terjadi Maggie pembantunya tuh kan lagi tidur di lantai 3 Masa ia sama sekali gak kedengeran apa-apa Terus ada juga konspirasi yang muncul Bisa aja si Lizzie dan Maggie ini tuh satu tim untuk membunuh orang tua si Lizzie Tapi gak ada motif yang jelas kenapa mereka harus melakukan itu Setelah kalian denger cerita ini menurut kalian siapa pembunuhnya? Apakah diantara 3 orang itu Lizzie, Maggie, dan John? Atau mungkin ada saingan bisnisnya si Andrew yang membunuh Andrew dan Abby? Karena saat itu Andrew kan orang kaya guys Apa menurut kalian? Komen di bawah Dan thank you buat kalian yang udah klik video ini Jangan lupa like, subscribe, dan klik notifikasi bellnya Supaya kalian gak ketinggalan waktu aku upload video-video lain Thank you everyone for watching I will see you in the next one Bye!